Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Tetap semangat ya Walaupun kita sedang menghadapi Wabah COVID-19 Jangan lupa Cuci tangan Pakai masker Kalau harus keluar rumah Mudah-mudahan kalian sehat semua Hari ini ibu akan menyampaikan Materi mengenai kebutuhan Dengan kompetensi dasar 3.2 Menganalisis Kelangkaan hubungan Antara sumber daya Dengan kebutuhan manusia Kompetensi dasarnya Adalah 4.2 Merumuskan masalah Kelangkaan sumber daya Dan kebutuhan manusia Di lingkungannya Kebutuhan manusia Apa sih pengertian kebutuhan manusia? Segala sesuatu Yang diperlukan manusia Untuk mencapai kemakmurannya Kebutuhan manusia Kebutuhan manusia Menurut intensitasnya Atau kepentingannya Itu dibagi menjadi Tiga macam Yang pertama Adalah kebutuhan primer Kebutuhan primer adalah Kebutuhan yang harus dipenuhi Jika tidak terpenuhi Kebutuhan primer Dapat mengganggu Kelangsungan hidupnya Contoh kebutuhan primer adalah Pangan Sandang Dan papan Kedua Kebutuhan sekunder Kebutuhan sekunder adalah Kebutuhan yang timbul Setelah kebutuhan primer Atau kebutuhan yang harus dipenuhi Setelah kebutuhan primer terpenuhi Contoh kebutuhan sekunder adalah Telepon Tas yang kamu bawa ke sekolahan Sepatu Ketiga Kebutuhan tersier Kebutuhan tersier adalah Kebutuhan akan barang-barang mewah Contohnya Mobil mewah Kapal kesiar Kebutuhan menurut waktunya Ada dua Kebutuhan sekarang Dan kebutuhan yang akan datang Kebutuhan sekarang adalah Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang Tidak boleh ditunda Kalau ditunda Kalau ditunda Nanti berakibat fatal Contohnya Obat bagi orang sakit Kedua Kebutuhan yang akan datang Kebutuhan yang pemenuhannya Dapat dilakukan di masa yang akan datang Contohnya Tabungan untuk anak sekolah Berikutnya Kebutuhan menurut sifatnya Kebutuhan menurut sifatnya Dibagi menjadi dua Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani Apa sih kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik kita Contohnya makan, olahraga, istirahat Kedua Kebutuhan rohani Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat rohani Berhubungan dengan jiwa manusia Contohnya Beribadah menurut agamanya Bersosialisasi, rekreasi, hiburan, mendengarkan musik Kebutuhan menurut subjeknya Kebutuhan menurut subjeknya Dibagi menjadi dua Kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif Kebutuhan individu adalah kebutuhan perseorangan atau individu Contohnya Kebutuhan akan alat bantu dengar Kacamata, kursi roda Yang kedua adalah kebutuhan kolektif Yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat Dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama Contohnya Kebutuhan jalan raya Rumah sakit Sekolah Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia Ada empat faktor Yang mempengaruhi kebutuhan manusia Yang pertama adalah lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi kebutuhan manusia Apabila kita hidup di lingkungan yang beriklim tropis atau dingin Dengan yang beriklim panas Tentunya kebutuhannya berbeda Kalau diiklim panas Kita tidak usah membutuhkan selimut Tetapi kalau diiklim tropis Tentunya kita membutuhkan penghangat tubuh Contohnya selimut dan sebagainya Yang kedua agama Kalau yang beragaman Hindu Membutuhkan bunga untuk kegiatan keagamaannya Untuk beribadah Tetapi kalau yang beragama Islam Membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk beribadah Contohnya adalah mengkenal sejadah dan lain sebagainya Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia berikutnya adalah Adat-adat istiadat Kemajuan berat-adat istiadat Akhirnya kalau tidak membawa HP itu kurang serb ya Karena merupakan sudah merupakan suatu kebutuhan Materi hari ini saya ulangi lagi Itu mengenai kebutuhan manusia Segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kemakmuran Kebutuhan manusia itu Ada empat Kepentingannya Waktunya Sifat dan subyeknya Kepentingannya itu ada tiga Primer, sekunder, tersier Waktunya itu Ada dua Sekarang dan yang akan datang Menurut sifatnya itu ada dua Casmani dan rohani Menurut subyeknya itu ada individu dan kolektif Sedangkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada empat Lingkungan, agama, adat istiadat, dan kemajuan beradaban Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini Babila Ita Fikolidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih